hai oke Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama gua Vauji MRK di channel Auto NFL nah teman-teman semuanya hari ini agak mendung-mendung gimana gitu ya Nah hari ini teman-teman saya akan membahas dua unit yang satu unit lagi lagi on progress finishing dan satu ini lagi unit ready dan ini di workshop kita lagi ada beberapa ini lagi kita on progress nah ini pesanan dari Surabaya juga lagi kita fitting tuh di bagian bumper depan kita pasang dengan Vesif Thailand beserta jognya dan road trip semuanya lagi on progress ini juga sudah selesai ini punya Bapak Juragan dari blok M yang punya tanah yang di blok M beliau tuh beliau belinya 2015 pakai elegan dengan saja Oke nah ini juga sudah sol ini unit tahun 2015 yang metik nanti kita kirim ke Papua nah ini juga nanti akan kita review nah ada satu unit yang paling menarik banget yang sering banget teman-teman nanyain Om ada unit ready nggak unit ready yang sudah di upgrade dan bener-bener full head on nah saya punya satu unit nah bagi teman-teman yang gatel banget tangannya nih jadi artinya apa sudah menyiapkan duit-duit sudah punya tapi enggak mau nunggu inden Nah saya punya satu unit-unit itu cakep banget pokoknya unit ini cocoklah untuk teman-teman ikut kontes ya suaranya sudah oke penampilannya sudah oke Cepernya juga sudah dapat karena sok untuk di bagian kaki-kaki sudah diganti penasaran Ayo kita lihat sekarang nah unitnya itu ada di sebelah sini kuncinya dimana tadi ya Oh ada di lu ya kuncinya ya nah ini kuncinya tuh kulitnya juga spesial tuh gantungannya saja tuh pakai kulit asli jadi itu simple kecil aja Ayo kita lihat nah ini dia teman-teman unitnya ini sebenarnya ada dua unit ini juga ready hanya bodi kit depannya belum kita pasang nah yang paling keren banget ini Oke kayaknya endingnya biar lebih enak kita geser ke sebelah situ sedikit ya saya pindahin dulu nanti akan kita bahas secara seluruhan luar oke stay tune stay tune ini dia unitnya tahun 2013 ya terus apalagi atau lebih enaknya sama pemiliknya langsung dah nih sini lu udah enggak apa-apa gua tanya aja lu tinggal ngejelasin doang di bagian lampu peletnya apa aja udah lu ganti apa aja yang udah lu rawat dia nggak berani tampil guys pada lima unit dia minta dititipin dijual di kita ini great total ini udah habis berapa sih semuanya harga aja harga maksudnya harga yang sudah lu restorasi udah habis berapa sih harganya nggak apa-apa lo ketakutan amat sih nggak akan digigit 888 baik-baik semua habisnya ini total semuanya sudah habis berapa semuanya dari lu mulai perbaikin kaki-kaki ini kalau rasa dulu sempet lu perbaiki sampai ke bagian sayap-sayapnya kan iya sayap yang ada di bagian bawah itu kan itu semuanya semuanya diganti baru ini unitnya tahunnya 2013 ya ya kan terus yang lu udah ganti apa saja dari mobil ini yang harga yang paling mahal banyak yang diganti ya dia malu Oke gak apa-apa kita bahas aja capek jelasinnya karena mobil ini sudah banyak banget habis biaya yang sudah di restorasi ini kurang lebihnya habisnya berapa semuanya nah ini kurang lebih teman-teman sudah habis di 100 150 jutaan lah kurang lebih nah sekarang mobil ini beliau mau dijual minta dijualin sama autonel 88 dan arsipios limo arsipios limo ada di dalam tuh lagi cawe-cawe nah ini beliau ngejual unit itu bukan karena bosen bukan juga karena nggak kepake tapi salah satunya karena nggak kepake karena beliau itu punya mobil 4 jadi karena garasi rumah itu cuman bisa muat 3 mobil karena mobil ini daripada di jumur di luar lebih baik jual saja tapi waktu sebelumnya mobil ini terparki di dalam garasi tapi karena beliau seneng dengan anak-anak JDM sekarang yang seneng dengan mobil apa solar ya mobil diesel ya yang habis dirimap suara kenalponnya jadi beliau sekarang beli mobil solar jadi mobil ini karena nggak ada tempat parkurnya daripada sayang terjemur lama akhirnya beliau jual tapi yang pasti mobil ini sudah dirawat semuanya nah bagi teman-teman yang seneng mobil yang sudah dimodifikasi teman-teman yang suka ikutin kontes-kontes mobil untuk suara mobil ya kan untuk model mobil sudah oke banget sih ini mah ya ini dijual murah-murah saja ini beliau belinya dulu tahun berapa dulu belinya kalau nggak salah tahun 2019 ini waktu jama-jamannya 2013 hanya kalau misalnya di kita kalau sekarang kan duk-junit 2013 sudah nggak ada lagi adanya sekarang gradinya mulai dari 2014 sampai 2016 2014 juga ada hanya sudah agak mulai tipis unitnya nah teman-teman ini untuk di bagian depannya beliau sudah rubah ya Nah di bagian depannya saja biasanya orang itu hanya merubah untuk festive Thailand-nya tapi belum di upgrade seperti lampu ini kayak di lampu di festive Thailand ini beliau sudah sudah ganti dengan Proji yang bilet tapi ini bener-bener bilet ini saya tes aja sedikit ya untuk lampu tembaknya Oh jadi itu bener-bener tajam banget jadi kalau teman-teman misalkan lagi di jalan nih ya kalau misalkan teman-teman nyalain lampu tembak itu bener-bener kesumbur terang semuanya ya harganya juga udah lumayan nih karena ini beliau upgrade untuk di bagian lampu bohlamnya sudah habis sekitar ya sekitar 7 jutaan lah ya belum ganti memper festive Thailand ya kan kayak seperti Sen aja ini sudah diganti kayak punya LED LED tapi dia warnanya kuning kalau ini memang original ya bawaan dari festive Thailand-nya untuk di bagian lampu Nah untuk di bagian bohlam ini juga sudah diganti model Proji nya tapi dia agak berbeda kayak semacam yang dipasang di mobil-mobil Fortuner atau yang upgrade-an-upgrade-an mobil kayak Kijang Innova tapi untuk Proji nya saja tapi kalau untuk rumahnya itu beda ya seperti customer lagi sudah ada dudukan plak nomor ini sudah kamera depannya juga jadi biasanya kameranya kita pasang hanya di bagian belakang saja tapi ini sudah ada kamera juga emblemnya beliau sudah ganti dengan warna merah Nah untuk di bagian kap mesinnya di sini ini bukan dicet hanya disini seperti cutting sticker tapi kayak model-model carbon kevlar jadi itu cakep banget ya jadi disini warna abu-abu dan disini warna karbon kevlar cakep nah teman-teman ini yang paling menarik ini ini ban sama pelak baru diganti satu bulan yang lalu jadi ini bener-bener baru banget pelak baru dan bannya juga baru nah bannya disini sudah diganti dengan model anti-slip it radial SX2 Cempiro ya ukuran bannya 205 per 50 karena ini pelaknya ring 16 dia atau mungkin teman-teman lihat ini ini agak sedikit agak lebih cepet ini memang bukan dari hasil kelebaran ban tapi ini soknya sudah diganti ya soalnya sudah diganti dengan model kailover jadi itu soknya itu bisa ditinggiin bisa direndahin ya oke lah kalau misalkan teman-teman punya budget yang rendah yang minim artinya kalau misalkan pengen mobil yang cepet dan bisa ditinggiin memang rekomendasi lebih bagus ganti yang sok kailover saja kalau misalkan ganti dengan yang airsus kalau untuk dioperate harian itu mending jangan kalau misalkan untuk kontes bisalah dengan budget-budget ya airsusnya yang 25 juta tapi kalau misalkan yang untuk dioperate harian ya kurang lebih ya sama seperti harga mobil harga airsusnya kurang lebih nah itu baru safety untuk dipakai nah oke teman-teman ini sender sudah ditutup ya kemudian disini untuk kaca filmnya beliau ini bener-bener pasang yang solar guard nah solar guard premium jadi bener-bener random banget untuk ke dalam kabinnya nah untuk di bagian spionnya juga disini ini berbeda seperti spion yang biasa kita pasang kita kan biasanya untuk di bagian send dari sini cuman bohlam biasa ya tapi ini ada alis runningnya tuh jadi ini bener-bener setiap item itu setelah dipasang beliau itu upgrade ulang lagi jadi teman-teman kalau misalkan beli mobil ini bener-bener sudah untung banget nih saya tunjukin di bagian mesinnya ya nih di bagian mesinnya kan kebanyakan orang kalau beli mobil pasti menanyakan mesin seperti apa om bagus nggak nih mesinnya mesinnya cakep tapi ini di bagian kenalponnya sudah bener-bener diganti sampai ke lehernya bener-bener racing jadi kalau teman-teman pengen ikut apa namanya kontes lomba suara kenalpon ini jago banget suaranya ngebelar habis karena mulai dari leher disini bener-bener diganti satu set sampai ke belakang terus disini ini juga sudah di karbon di bagian cover mesinnya ini sudah diganti tutup radiatornya ya yang model artinya rd warna biru selang-selangnya juga semuanya sudah model aftermarket sudah diganti sampai ke bagian kelistrikan di bagian sound system dan juga ada bagian lampu semuanya sudah dikasih dengan ada dudukan jadi sudah aman ya biasanya kan suka ada yang konslet kabelnya kemana-mana ini kabel-kabel sudah diganti semua dan untuk relay-relaynya juga nih sudah diganti dengan yang paling bagus jadi nggak akan ada cerita lagi putus-putus ya jadi bener-bener siap pakai mesinnya sih halus hanya ini ada suara tek 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 itu karena memang di bagian kenalpon itu bener-bener diganti satu selongsongan sampai ke bagian belakang sudah ada perdamnya juga oke sekarang kita lihat di bagian sampingnya yuk sampingnya di sini body kitnya dipasang TR di Malaysia ya tadi Malaysia ininya dia berbeda warna warna hitam nah kita lihat di bagian dalamnya yuk di bagian dalamnya nah teman-teman di bagian dalamnya Wow ini joknya bener-bener racing habis ya karena ini bukan di custom tapi bener-bener diganti satu set jadi joknya aslinya dicopot diganti dengan jok yang punya Recaro ini jok Recaro ini kalau misalkan teman-teman beli ya harganya kurang lebih ya sekitar hampir 5 jutaan lah kalau misalkan teman-teman upgrade dari ulang ya misalkan teman-teman beli dulu mobil terus upgrade lagi ini kurang lebih habis itu totalnya beliau upgrade itu udah ya sekitar 150-160 jutaan lah ya udah pernah custom jok dibongkar lagi habis itu beliau ganti jok lagi ini joknya juga kurang lebih baru tiga bulan yang lalu diganti double dini juga udah sepuluhin tentunya sudah ada Android hanya untuk di bagian door timnya di sini kalau dulu kita upgrade itu di tahun 2019 ini masih belum zamannya ngecet ya belum ini masih item masih item original bahannya softek dan dia kulit jeruk di sini ada benang-benang jahitan palsu kemudian untuk di bagian setir nah istirnya bener-bener setir racing di sini punyanya momo racing ini enak karena di sini ada seperti ada karbon di sini ada karbon untuk di bagian pegangan di bagian atas jadi kalau misalnya kita pegang ini bener-bener kayak padat banget enak itu ya nyaman licin-licin gimana gitu nah turun ke bawah di sini itu seperti ada kulit jeruk tuh jadi kalau kita pegang nyaman banget terus dia setirnya kecil di saat kita bermanufur itu kayak yang ringan banget ya karena kalau misalkan setir yang bawaan dari originalnya jadi dia kan agak cembung ke atas ini nih jadi kalau misalkan kita belok itu kayak yang berat ya seperti ada ganjalan seperti dari sini kan besar dianya tapi ini dari sini kecil bagian klaksonnya kecil saja tuh klaksonnya juga sudah diganti dengan ala-ala mobil BMW keren banget nah disini sudah dipasang juga dengan takometer weh cakep ini untuk RPM nya ya untuk kondisinya suhu mesin dan disini untuk speedometernya yang di bagian takometer cakep sih warnanya warna karbon ini salah kurang lebih beliau ini baru ganti deh sekitar tiga bulan yang lalu juga memang beliau itu senengnya modifikasi mobil ya otomotif pokoknya setiap walaupun teman-teman beli motor sama beliau ini customer saya beli motor bekas dia pakai pasti semua sudah tercustom semuanya keren-keren namanya mobil sudah di custom customannya itu pasti rugi yang beli itu yang pasti yang untung teman-teman ini juga sudah dipasang karbon dan ini ada konsol box nya juga cakep platformnya semua masih original jok di bagian belakang juga sudah di custom hanya dengan model yang zaman dulu waktu bawaan yang waktu mobil ini saya modifikasi Oke kita keluar lagi nah teman-teman ini kaca filmnya kita pasang dengan punya solar guard tapi ya ini yang model premium jadi emang random banget ke dalam kabinnya Oke sekarang di bagian belakang yuk di bagian belakang di sini sudah kita pasang dengan strip view ini udah ada kaca film film kaca filmnya juga udah oke banget dan disini untuk ducktailnya kita pasang dengan yang modelnya roket bani jadi roket bani dia disini ada lampu kurang lebih seperti yang dulu pernah kita pasangnya kita kirim ke Kalimantan tapi itu yang punyanya kayak motif BMW tapi dia nggak ada lampu di bagian belakangnya keren banget dah ini yang mahal di bagian lampunya di bagian lampu belakang ini teman-teman ini bukan kita custom ini bener-bener baru beli baru dia satu set ini original dari Thailand jadi ini banyak sirip-siripnya ini sirip-siripnya ini teman-teman ini dia itu nyala jadi bukan hanya bersinar kena kena pentulan cahaya jadi seperti mata kucing ya tapi ini dia bener-bener nyala disana lampu kita nyalakan lampu utamanya jadi disini juga ada seperti warna krum tapi warna krumnya itu ada seperti warna namanya hitam ya jadi itu warna warna krum tapi mengkilat tapi dia mengeluarkan cahayanya agak kehitam-hitaman keren banget ini alis ranginya tuh cakep jadi disana kita ngerem juga nyala dengan warna light LED alis ranginya warna kuning ada merah-merahnya keren banget ya dan bodi di bagian belakang teman-teman disini punyanya TRD Malaysia kenal portnya Wow gahar habis tuh ini kenal portnya bener-bener kita ganti satu set sampai nyambung ke bagian lehernya jadi suaranya bener-bener ngebelar banget kayaknya kalau saya tes pakai handphone pakai mic ini kayaknya enggak akan bisa dicerna karena emang suaranya bener-bener kenceng banget tapi saya coba coba ya kenceng banget suaranya ya cuma dua kali gas aja dah soalnya karena disini saking kencengnya banyak pemukiman warga takunya di tegur nah bodi kita di Malaysia sudah ada kamera mundur juga sudah ada sensor parking juga nah ini unitnya dijual cepat saja jadi udah enggak pakai neko-neko lah harga sekian-harga siang enggak usah ini 115 juta aja teman-teman tahu terima beres tapi ini masih atas nama PT jadi kalau misalkan teman-teman kalau teman-teman punya mobil lima atau dua tiga ya kan masih atas nama sendiri ini masih aman banget karena ini masih atas nama PT Bluber jadi enggak akan kena pajak progresif nah tapi kalau teman-teman ada dua daerah juga kalau misalkan membalik nama juga gampang banget karena ini masih atas nama PT jadi langsung bisa saya urus ke atas nama pemilik teman-teman jika teman-teman berminat unit ini gampang tinggal telepon saja langsung nomor telepon ada di bagian deskripsi alamat kita kalau disini di pulibat pamerah Jakarta Selatan perbatasannya Jakarta Barat dan Jakarta Selatan mungkin cukup sampai disini jika teman-teman berminat tinggal telepon saja langsung nomor telepon ada di bank disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif dari kami otomotif mantap cacau cosh Sampai jumpa di video selanjutnya